BHS, The Art of Craftmanship Seorang dosen politeknik kesehatan Polterkes Kemenkes Pontianak diculik dan dipukuli tujuh mahasiswa saat keluar dari kampus. Ironisnya penculikan dan penganiayaan ini hanya jadi tontonan warga sekitar. Ini adalah detik-detik saat ketujuh mahasiswa menculik dosen di Jalan 8 Pontianak Utara pada Jumat pekan lalu. Korban dicegat saat keluar dari lingkungan kampus. Seperti yang Anda saksikan, penculikan disaksikan banyak orang. Sebagian warga menyangka penculik adalah anggota polisi. Korban di Borgol menggunakan plastik lid dan dimasukkan paksa kendala mobil dan kemudian dipukuli. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap ketujuh pelaku yang seluruhnya merupakan mahasiswa. Pelaku berasal dari kampus berbeda dengan korban. Menurut polisi, penculikan dan penganiayaan ini karena dendam dari salah satu tersangka yang merupakan pacar mahasiswi korban. Berawal dari adanya dendam dari salah satu tersangka, inisial G, terhadap korban. Pada saat korban melintas di jalan itu, di TKP, dicegat, lalu disekap, lalu sempat dipukul. Menurut keterangan tersangka sendiri, ketika dipukul, korbannya sudah tidak bisa berdaya sehingga pembukulan itu dihentikan oleh mereka.